Pada tutorial sebelumnya, lokasi titik pada koordinat silinder ditentukan oleh radius R, azimut teta, dan aplikat Z. Dan, lokasi titik pada koordinat rektangular ditentukan oleh absciss X, koordinat Y, dan aplikat Z. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat silinder menjadi koordinat rektangular? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan superimpose antara kedua sistem koordinat. Selanjutnya, kita tulis semua pesaran yang terkait. Jika dilihat dengan seksama, nilai dari aplikat antara kedua koordinat adalah perhimpitan. Ini artinya, Z sama dengan Z. Selanjutnya, kita akan memutar sistem untuk melihat pitan X, Y. Nilai dari sin teta adalah Y per R. Sehingga nilai dari Y adalah R sin teta. Nilai dari cos adalah X per R. Sehingga, nilai dari X adalah R cos teta. Kita telah mendapatkan nilai dari semua pesaran. Sebagai gambaran, kita akan mengubah titik 5,60 derajat, koma 4 pada koordinat silinder menjadi titik pada koordinat rektangular. Maka, nilai absciss X adalah 5 cos 60 derajat sama dengan 2,5. Nilai aplikat Z adalah 4,3. Nilai aplikat Y adalah 5 cos 60 derajat sama dengan 2,5 akar 3 setara dengan 4,3. Nilai aplikat Z adalah 4. Sehingga, lokasi titik pada koordinat rektangular adalah 2,5,4,3,4. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya.